Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan aku Tia Di video kali ini aku akan mereview Lip Balot BLP Jadi di akhir Juli 2020 Kemarin BLP Mengeluarkan Lip Balot Klotter kedua dengan 4 shade yang berbeda Nah kalau digabung klotter pertama Sama klotter kedua jadi total ada 8 shade Lip Balot BLP. Oke langsung aja kita Ke videonya Dan rasanya bener-bener smooth Banget di bibir Ini warna Pavloppa adalah Warna yang paling mudah Tapi ada hint Warna pink gitu kayaknya Nah warna pretzel ini Sedikit agak mirip sama warna Pavloppa tadi Tapi yang ini Warnanya agak muted ya Kayaknya Lanjut warna Biscotti Ini warnanya Agak-agak coral gitu Lanjut ke warna Pumpkin Warnanya lebih ke Orange terakota gitu Dan ini kayaknya Warnanya hampir mirip sama Yang lip coatnya BLP Yang shade Pumpkin Sorbet Selanjutnya warna Cannoli Ini sih Ini sih kalau di bibir aku Warnanya persis banget Kayak bibir aku Kita lanjut ke warna Popsicle Popsicle ini Ini warnanya Agak pink mau Gitu ya Dan di edisi pertama Ini warna yang paling gelap Yaitu Licoise Ini ada Campuran coklat Merah gitu Jadi kalau pakai ini Kayak lebih edgy aja gitu Dan yang terakhir Ini di edisi yang kedua Warna yang paling gelapnya Ini Perfait Nah kalau ini Mesti kelihatan Warna merahnya Oke itulah tadi swatch Dari Semua lip Baletnya BLP Ada 8 shade Dari yang edisi pertama Plus Ditambah edisi kedua Kalau gak salah Sekarang udah ada namanya Cuman aku lupa Nanti aku akan Cantumkan di bawah Aku suka banget Formulanya Dia tuh konsisten Dari warna yang Pertama swatch Sampai yang terakhir Dia Konsistensinya bagus Pigmentasinya juga bagus Dia cukup bisa Meng-cover Bibir yang warnanya gelap Packagingnya juga Sangat-sangat Simple Tapi juga Informatif Baik di boxnya Maupun juga Di lip balutnya itu sendiri Ada keterangan Expired date-nya Kemudian Warna shade-nya apa Ditambah dengan Dengan warna packaging Dari lip balutnya itu sendiri Mewakili shade yang ada Di lipsticknya sendiri Jadi cukup membantu Kalau kita Lagi cari-cari Pengen lipstick warna apa Kita bisa langsung tahu Dari warna packagingnya Dan menurutku Lip bulut Atau Bisa disebut dengan Lipstick klasik Kayak gini Ini banyak peminatnya Terutama Bagi kaum ibu-ibu Biasanya dia Lebih suka banget Sama lipstick yang Simple-simple Kayak gini Cukup diputer aja Dan langsung Di aplikasi Lipstick ini Nyaman banget Dipakenya Diklaimnya juga Tidak ada Menyertakan Bahwa dia adalah Transfer proof Jadi Kita kalau misalnya Makan atau minum Masih tetap Transfer Jadi keep in mind aja Bahwa ini bukan Lipstick yang Transfer proof Dan apakah ini Nyaman kalau kita Pakai masker Jawabannya sebenarnya Tidak mudah Transfer Tapi kalau misalnya Kita teken Ya dia akan Transfer Jadi harus Hati-hati aja Kalau pakai lipstick ini Dan pakai masker Oke itulah tadi Review dari Kedelapan shade Lip Balb BLP Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaaah